Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat semuanya Sampurasun Berjumpa lagi dengan ibu Nah kali ini mungkin heran ya Kok ibu memposting pagar ibu Nah apakah kalian ada yang sama Dengan pagar seperti yang ibu miliki Ada keanehan ya Ibu bosan nih Si tombak-tombaknya Yang di bagian atas Sering ibu ganti Tetapi ternyata Selalu menghilang entah kemana Kalaulah patah tentunya ada di bawah Ini patahannya pun hilang Saking bosannya ibu mengganti Nah bagaimana ibu mensiasati pagar ibu yang kurang cantik ini Untuk mensiasati pagar ibu yang bolong-bolong tadi Ibu akan menggantungkan beberapa jenis tanaman Dimulai dengan tanaman spider plant Atau dikenal juga dengan nama lilyfaris Kebetulan ibu banyak mempunyai bibitnya Hasil fangkas dari stolon-stolon Nah bibit ini diperoleh dari tangkai bunga Setelah layu kemudian membentuk daun-daun Dan bisa kita potong Bisa kita jadikan bibit baru Pilihan ibu Menanam tanaman ini Disamping karena sangat mudah dan gampang tumbuh Tanaman ini juga sangat memerlukan sinar matahari Dan yang jelas tanaman ini sangat-sangat murah Tentunya tangan-tangan jahil Tidak akan suka untuk mengambil tanaman-tanaman ini Itu pertimbangan ibu ya Sebelum lanjut ke video selanjutnya Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini Contoh anakan yang masih kecil Dari bunga membentuk daun Dan kalau sudah besar bisa kita potong Ibu akan menanam bibit spider plant ini Dalam media air dan media tanah Nah Siapkan pas-pas seperti ini Kalau kita simpan langsung Tentunya si tanaman akan tenggelam Untuk mensiasatinya Kita pergunakan Slotip seperti ini Bagi tergantung Besar kecilnya Wadah Kita Beri slotip Arah melintang Dan sebaliknya Fungsinya Untuk menahan Tanaman Jadi ada beberapa kotak ya Barulah kita Masukkan Bibit Spider plant Masing-masing Satu kotak Satu tanaman Jadi posisi tanaman itu Menggantung Tidak tenggelam Dalam air secara keseluruhan Lakukan Untuk selanjutnya Dan penuhi Satu pas Agar terlihat Terlihat rimbun Sehingga Tanaman akan Lebih terlihat Cantik Ibu akan menanam Tanaman spider plant Di media Tanah Yang ibu campur Dengan sekam Kemudian kohe Dan ibu tanam Di pot Gantung Dan pot Biasa Dalam satu pot Tanamlah Beberapa Bibit Anakan Spider plant Agar Cepat Rimbun Tanam Satu persatu Seperti ini Lubangi Kemudian Masukkan Bibit Spider plant Lakukan Untuk Tanaman Selanjutnya Sampai Pot Dirasa Penuh Tanaman Spider plant Yang mempergunakan Media air Ataupun Media tanah Digantung Atau Dalam pot Biasa Seperti ini Siap Untuk Tampil Atau Meceng Setelah Dua minggu Yang gantung Ibu gantungkan Mempergunakan Tali Kemudian Yang Ditanam Di pot Ibu Ikatkan Saja Seperti ini Yang Agak Keras Agar Tidak Jatuh Kalau Terkena Air Kebetulan Banyak Paralon Di Sini Biasanya Ibu Menanam Tanaman Hidroponik Cantik Tanaman Spider plant Dalam Media air Disimpan Di Meja Seperti ini Yang mana Yang mau Kita coba Silahkan Mencoba Semoga Menginspirasi Untuk Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh